Intro Bertambah satu lagi Sodo dari serial Kamen Rider Saber yang aku dapatkan Sodo mana lagi kah Yang akan aku dapatkan Halo teman teman Kembali lagi di channel aku Nah kali ini aku akan mereview Mainan dari lini Sodo lagi ya Masih dari serial Kamen Rider Saber lagi Jadi disini tuh ada Ini dia Sodo Kamen Rider Sabela Nah jadi itu Kamen Rider Sabela ini baru ada Spin off nya ya minggu lalu Si pin off dia Sama si Kamen Rider Durandal ya Atau kakaknya Ini dia Jadi itu spin off nya ceritanya Kayak si Sabela nya itu Ingin menikah gitu ya Jadi karena masih hangat-hangatnya Spin off nya jadi aku Ingin mereview si Sabela ini ya Untuk si Durandal nya yang ini Mungkin 2 minggu ke depan aku akan mereview ini ya Jadi untuk sekarang Kita akan lebih fokus ke Kamen Rider Sabela nya ya Dan yang aku gak suka dari Kamen Rider Sabela ini Box nya ini dia besar kali gini ya Box nya ini beda dari Sodo yang lainnya Karena untuk ukurannya ini cukup besar Beda dari Sodo yang biasanya ya Untuk Sodo biasanya tuh ukurannya ya hanya segini Sedangkan ini tuh sangat besar ya Padahal isinya tuh sama kecilnya Sama isinya tuh sama-sama 11 cm Cuman kebesaran box aja Karena di set Sabela yang ini dia ada set si ini ya King of Anchor nya ya King of Anchor ini tuh ukurannya mungkin cukup besar Jadi box nya juga harus besar Jadi itu sebabnya si Sabela ini box nya besar gini ya Ya gak usah berlama-lama lagi ya Langsung aja kita lihat dalam detail lebih dekat Dan kita rakit Let's go Oke jadi ini dia ya Sodo Kamen Rider Sabela Untuk box nya ini warna kuning gini ya Kayaknya tapi sayangnya Box nya ini cukup besar ya Jadi kalau aku sandingkan dengan box Dari Sodo Kamen Rider Sabela yang lainnya tuh Enggak seimbang ya Kenapa ya harus dibutuh seri kayak gini ya Sayang banget gitu loh Padahal kalian loh box nya ini Dan ya walaupun pas aku beli ini Dia udah penyet-penyet gini ya Karena pengirimannya Dan ya langsung aja kita bahas detail box nya ya Pertama kita akan bahas dari yang nomor 7 ini terlebih dahulu Disini tuh ada penampakan Sodo Kamen Rider Sabela nya ya Disini tuh ada logo Bandai Sisi sampingnya ya Sama ya gak terlalu menarik Ada logo Toy Company dan ada logo Sodo Kamen Rider Saber Book ke-8 Sisi samping yang lainnya masih sama ya Tidak ada yang menarik disini ya Bagian bawahnya tuh seperti ini ya Ada nomor ini dan ya Bla 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 Untuk atasnya tuh seperti ini ya Ada wajah dari Kamen Rider Sabela Nomor 7 dan Sodo Kamen Rider Saber Book ke-8 Dan untuk sisi belakangan tuh seperti ini ya Ada pose Kamen Rider Sabela yang lagi mau nyerang gini ya Sama seperti yang ini Ada beberapa Set Rider yang ada di Book ke-8 ini ya Contohnya ada Kamen Rider Saber yang pakai form King of Arthur Kamen Rider Saikyo yang pakai form ini Ini dia ya King of Arthur ya Ini tuh yang buat box nya jadi besar ya Emang kurang ajar Oke ya Hanya seperti itu Lanjut ke box ke-8 Ya sama ya Gak jauh beda ya Disini ada angka 8 Ada Kamen Rider Sabela yang lagi pose menyerang Ada logo Sodo Kamen Rider Sabela Book ke-8 Dan apa-apa saja yang kita dapatkan di box ke-8 ini ya Kita mendapatkan pedangnya dan armor-armornya dan stand base nya Ada logo Bandai ya Untuk sisi kanan dan kirinya sama ya Gak ada perubahan Untuk bawahnya juga Untuk atasnya juga sama ya Cuman pose kepalanya aja beda ya Untuk belakangnya sama ya Gak ada perbedaan juga ya Masih sama Masih ada penampakan dari Apa-apa saja yang kita dapatkan dari set ke-8 ini ya Dan disini tuh ada line up nya Serta ada Kamen Rider Sabela nya Oke jadi langsung aja kita buka ya Kita lihat Isinya seperti apa Oke jadi sebenernya tuh untuk bukannya tuh disini ada ini ya Sekiranya sebenernya tinggal menekan aja yang pengebukannya Tapi karena aku sayang kalau boxnya rusak jadi mendingan aku kayak begini ini saya Oke cuman dapat bambun setikat dan bodi dari Kamen Rider Sabela nya Dan ya seperti aku bilang Untuk isinya tuh sangat kecil dengan bukannya aja nih kegiatan Kayak gak sih ingin kelan gini kan Tak apa lanjut ke box ke-8 kita buka Ada permen dan ini dia berbeda yang kita dapatkan ya Oke gunting-gunting terlebih dahulu ya Untuk bodi dari Kamen Rider Sabela nya tuh seperti ini ya Untuk bodinya ya lucu kali ya kalau gak dipasang armor ini ya Kita buka armor-armor nya Oke disini tuh ada ini nya ya untuk kayak rok nya gitu ya Disini ada kepala dari Kamen Rider Sabela nya yang belum dipasangin stiker Dan ini armor nya ya Jadi ya gak usah berlama-lama lagi langsung aja kupasang stiker nya Let's go Bye 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 oke temen-temen jadi ini dia ya hasilnya setelah aku memasang stiker dan merekiknya ya untuk sudokamener stabilannya seperti ini ya cukup ya lumayan keren sih menurut aku pertama kita akan bahas aksesorisnya terlebih dahulu nah disini kita mendapatkan dua pasang telapak tangan yang sedang relax hand gini ya dan tutup tangan yang polosan aja yang ada stiker lalu kita mendapatkan pedangnya ya yang keren gini ya ya warna kuning gini dan ada wonderland booknya nempel disini tapi saya ingin disini kayak ada detail-detail gitu ya dan ini tuh enggak dipasang stiker jadi warnanya ya seperti itu aja jadi kayak ada yang kurang gitu dan untuk logonya tuh disini ada logo Kamen ada stabilannya dengan dipasang stiker silver polos ini ya dan untuk gagangnya seperti biasa ya kecil gini untuk belakangnya tuh detail sebenarnya oke punya ya kalian itunya ya walaupun gak dipasang stiker gini keren dia ya lalu selanjutnya kita mendapatkan stand base nya ya yang yang seperti biasa disini itu ada logo Kamen dari Sabela dan ada namanya Kamen dari Sabela Oke untuk login ini enggak berubah ya masih sama saja ya dan yang terakhir ini dia ya Kamen dari Sabela nya Oke kita bahas dari detail figurnya terlebih dahulu pertama untuk detail kepalanya tuh seperti ini kalian di sini tuh kayak ada asap-asapnya gitu ya di daerah matanya ya karena ada jurusnya ini bisa mengeluarkan asap gitu juga lalu kayak ada pedangnya yang nempelok disini dan sebenarnya untuk wajahnya ini terlalu sulit untuk dipasang stiker ya apalagi untuk bagian ini ini ininya ya karena pas aku masang dia matanya kebel lagi ya terkoyak gitu jadi untung saja ini masih bisa nempel lagi ya jadi ya sebenarnya untuk masang wajahnya ini agak sulit ya apalagi ini ini kayak terlalu mengganggu ini entah untuk apa sih fungsinya nih untuk ininya eh pilihan kalau aku masalah ya ini tuh pilihan juga ya yang stiker itu yang bawahnya ini ya Iya ini tuh stiker sedangkan yang ini di bagian mulutnya ini tuh pelinan ya dan untuk warna hitamnya ini juga pelinan ya lalu untuk badannya tuh seperti ini disini tuh dia kayak lagi mau ada kelabah dunia gitu ya kalian dan untuk warna hitamnya ini tuh stiker dan untuk badannya ini ya bagian dadah sama perutnya ini stiker ya kalian gitu ya dan sebenarnya yang kurang di sini karena kamu udah saya bilang nggak ada armor bahunya jadi ya kayak lucu aja gitu bentuknya terlalu bulat di bagian bahunya ini ya tapi di sini tuh ada stiker ya dipasang stiker jadi ya kayak baju yang kebuka gitu ya bagian bahunya ya ini juga stiker untuk pergelangan tangannya lalu untuk bagian terpinggang sama ini stiker dan ini deh ininya tuh aku masangnya kurang rapi jadi kayak mereng gitu ya ya untuk armor bagian pahanya enggak ada stiker ya kalian itu peningan semua ya dan kaki untuk stiker itu ada di bagian ini kakinya ini ya Oke udah sepatunya ini juga keren ya kayak sepatu-sepatu anak perempuan gitu ya akhir kita akan melihat artikulasinya untuk kepalanya bisa diputar 360 derajat ya keatasnya sejauh ini dan dikebawahi hanya sejauh ini untuk kedua telapak tangannya di keatasnya hanya bisa sejauh ini ya karena nggak bisa ke atas lagi tangannya bisa diputar 360 derajat ikutnya bisa ditekuk sejauh ini dan diluluskan lagi untuk telapak tangannya bisa diputar 360 derajat ya untuk badannya bisa diputar 360 derajat untuk armor pinggangnya ini tuh bisa dikatasi sejauh ini dan dikebawahi lagi tuh armor pahak kanan-kirinya ini bisa dibuka ya kakinya menendang hanya sejauh ini bakang hanya bisa sejauh ini ditekuk sejauh ini itulah kakinya bisa bisa diputar 360 derajat dan ini ada perbandingan dengan empat sudut kamenade saibel yang sudah aku punya ya dan disini kelihatannya kalau si kamenade saibelah ini lebih kecil daripada kawan-kawannya ini ya oke teman-teman jadi seperti tadi ya kamenade saibelah yang sudah aku review tadi dan bagaimana menurut kalian apakah kamenade saibelah ini cocok untuk dibeli atau tidak kalian tinggal komentar di bawah dan menurut kalian itu cantik atau kurang ya menurut aku sih sebenarnya agak kurangnya itu di bagian bahunya ya karena untuk bagian bahunya nih kayak setelah bulat gitu ya karena nggak ada alamat bahunya ya jadi terima kasih kalian sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video kali terakhirnya dadah bro selamat menikmati selamat menikmati